Halo kamera Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas tentang Nyiroro Kidul. Ada yang mengatakan bahwasannya Nyiroro Kidul sudah masuk Islam, bahkan ia juga sudah naik haji. Apakah benar? Langsung saja kita simak ceritanya. Ada cerita yang cukup mencengangkan soal Nyiroro Kidul. Boleh percaya ataupun tidak, penguasa pantai selatan itu ternyata sudah naik haji. Dia kini dibanggil dengan nama Haji Syedisharifa. Mantan ketua pemuda Muhammadiyah Habib Krizin bertemu dengan Raja Ternate Sultan Musafarsya saat beribadah haji di Mekah, Arab Saudi. Pertemuan itu membawa kabar amat menarik. Sultan Musafar diakini memiliki indera ke-6 mengaku melihat Nyiroro Kidul ikut berhaji. Dia menggunakan pakaian haji dan juga berjilbab. Perginya Nyiroro Kidul ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji berbarengan dengan para penguasa alam lain di luar manusia. Dia terlihat di antara kerumunan manusia di Padang Arafah. Bahkan tahun 2005 ketika ada Haji Akbar, Nyiroro Kidul juga ikut berhaji. Kata Profesor Bambang Pranowo, guru besar sosiologi dan antropologi di Universitas Islam Negeri Syarif Vidayatullah, Jakarta. Akan tetapi, hingga kini Sultan Musafar belum bisa diwawancarai soal kisahnya bertemu dengan Nyiroro Kidul saat berhaji. Saya sedang sakit. Hubungi saya lagi nanti. Ujannya melalui pesan singkat. Berita soal Nyiroro Kidul yang sudah bergelar raja ini ternyata sudah lama tersebar di kalangan spiritualis Jawa. Cerita Habib Krizin dari Raja Ternate itu dibenarkan seorang spiritualis Jawa. Rekan dari Profesor Bambang Pranowo. Kepada Bambang, dia mengatakan sudah mengetahui pergi hajinya Sang Ratu Pantai Selatan dengan gelar raja Siti Syarifah. Gelar hajinya Haja Siti Syarifah. Ujar Bambang. Dampak positif kabarnya Nyiroro Kidul sudah masuk Islam dan telah pergi haji rupanya diyakini oleh orang Jawa di sekitar Gunung Lawu. Tempat yang dikenal sebagai dukun-dukun sakti itu mempercayai jika ingin menghadap Sang Ratu harus menggunakan pakaian Muslim. Mereka merasa malu menggunakan pakaian yang dianggap perlu mencerminkan busana Muslim. Bahkan, orang-orang di sekitar Gunung Lawu mulai belajar agama Islam. Ada yang beda saat ini. Kalau dulu, hanya pakai kembun atau gebaya. Ini, mereka pakai pakaian Muslim lengkap dengan jilbab. Tutur Bambang. Bahkan, Sang Ratu dalam perwujudannya sudah tak lagi memakai kembun seperti dalam lukisan. Dia kini menutup semua auratnya termasuk memakai jilbab setelah berhaji. Sejumlah kepercayaan menyebutkan bahwa Nyiroro Kidul berpakaian hijau. Berkebaya memiliki kereta kencana, berwujud cantik hingga mempunyai kesaktian. Wilayah kekuasaan Nyiroro Kidul di sepanjang Laut Selatan Pulau Jawa dipercaya memiliki kekuatan goib. Nah, demikianlah kisah tentang Nyiroro Kidul yang menyebutkan bahwasannya Nyiroro Kidul sudah pernah naik haji. Bagaimana menurut Kamerademi Masa? Apakah Kamerademi Masa memiliki pandangan tersendiri tentang Nyiroro Kidul? Tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Kisah-kisah selanjutnya.